Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Resudia Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai honorer tenaga kependidikan Kategori 2 atau K2 Dan non-kategori Masuk dalam usulan PP Pengaturan Pemerintah Turunan dari Undang-Undang ASN terbaru Nomor 20 tahun 2023 Tentang penataan atau pengangkatan Non-ASN di tahun 2024 Seperti Biasa teman-teman sebelum Kami sampaikan Tampilkan informasinya Menizin Kami ingin membawakan Satu buah pantun Terlebih dahulu Jalan-jalan Ke kota pahlawan Jangan lupa Membawa pena Pelan-pelan Terbuka kawan Peluang GDSN Makin nyata Sumber data Informasi Terkait masalah ini Kami kutip Dari HTTPS M.GPNN.com Coba kita Sampaikan Kita tampilkan Beritanya Inilah beritanya Dari GPNN.com Judulnya Honorer Tindik Sudah diusulkan Masuk dalam pipi Turunan Undang-Undang HSN baru Semoga positif Dibuat Atau Dipublikasikan Hari Senin Tangga 20 November 2023 Jam 13.45 Waktu Indonesia Bagian Barat Menizin Kami bacakan Beritanya Secara lengkap Dan utuh GPNN.com Jakarta Honorer Tindik Sudah diusulkan Masuk dalam pipi Turunan Undang-Undang HSN baru Ada harapan Dengan Masuknya Tindik Maka jalan Menuju HSN P3K Makin mudah Menurut Ketua Forum Tenaga Kependidikan Tindik Solidaritas Nasional Wiatabakti Indonesia SNWI Nasional Rini Usulan Tersebut Langsung Disampaikan Kepada Menteri Pendayagunan Aparator Negara Dan Reformasi Berkongasi Menpan RBI Abdullah Azwar Anas Dan Pimpinan Komisi Dua DPR RI Alhamdulillah Kami lega Karena baik Pemerintah Maupun DPR RI Memberikan Respon Positif Kata Rini Kepada GPNN.com Senit 20 November 2023 Mereka Makin lega Setelah Komisi DPR RI Memanggil Sejumlah Forum Honorary Termasuk SNWI Membahas Penyelesaian Tenaga Non-ASN Menurut Rini Rata-rata Forum Honorary Menyuarakan Nasib Tenaga Teknis Administrasi Termasuk Tindik Selama Ini Belum Ada Kebijakan Khususus Untuk Tindik Pemerintah Memusatkan Perhatian Kepada Guru Dan Tenaga Kesehatan Dalam RDPU Kemarin Dari SNWI Ada 8 Provinsi Yang Hadir Yaitu Sumatera Selatan DKI Jakarta Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Daerah Istimua Yogyakarta Sulawesi Selatan Dan Papua Tengah Semuanya Satu Suara Meminta Honorary Tindik Diangkat ASN P3K Tuturnya Termini mengaku lega Setelah bertemu Komisi 2 Karena ada dukungan Perjuangkan Nasib Honorary Tindik Dia Mengungkapkan Komisi 2 DPR RI Berjanji akan Perjuangkan Nasib Honorary Tindik Seluruh Indonesia Bukan hanya Sebatas Honorary K2 Tetapi Juga Non Kategori Janji Tersebut Lanjut Termini Diperkuat oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang Bapak Junimat Meminta Honorary Tindik Tetap Kompak Dan Bersatu Serta Terus Mengawal Data Agar Tidak Ada Yang Tertinggal Tarang Ini Bagian Ini Apa Yang Dijandikan Komisi 2 Ini Pada 13 November 2023 Menjadi Vitamin Baru Bagian Baru Untuk Kembali Balik Dari Keter Komkan Ini Setelah Mereka Bertahun Tahun Menunggu Untuk Diangkat Menjadi ASN P3K Tetapi Belum Ada Kebijakan Apapun Kehadiran Undang-Undang ASN Baru Pun Belum Bisa Dieksekusi Karena Harus Menunggu Turunannya Kami Sudah Menyampaikan Langsung Kepada Pak Men Pand RBI Azwar Anas Soal Nasib Tindik Ini Alhamdulillah Dari Spon Positif Ucapnya Ini Pun Mengimbau Agar Seluruh Honorer Tindik Untuk Mengawal Kebijakan Pemerintah Dan DPRNI Yang Nantinya Dituangkan Dalam PP Tunggu Undang-Undang ASN Baru Dia Berharap Regulasi Tersebut Bisa Percepat Tahun Ini Dan Bukan Pada 2024 Seperti Pak Men Pan RBI Bilang Kan PP Bisa Diselesaikan Dalam Dua Bulan Ini Mudah-mudahan Saja Terminalisasi Penta Rene Itulah Beritanya Yang Bisa Kami Sampaikan Dari Awal Sampai Akhir Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Kurangnya Kurang Begitu Jelas Kurang Begitu Baik Suaranya Dan Artikulasinya Semoga Ada Saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabila Taufik Wahidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih Terima kasih